oke kacudala yakaruso memnya liublu ruskia spasiba oke today i wanna reaction about rusia military capability 2021 part 2 nuclear counter attack short film bulapakin bulapakin zalyar so seperti apa sih videonya ini aku udah nonton ini keren banget guys di film ini menampakkan banget ya bagaimana atraksi dari nuklir gitu oke guys nah jadi di film ini tuh ada atraksi ya bagaimana nuklir ini bekerja gitu dan ini bisa menjadi pengetahuan kita ya untuk tahu persenjataan nuklir di dunia dan salah satunya di rusia so seperti apa ya sistem dari apa sistem kerja dari persenjataan nuklir ini kita langsung aja yuk let's get started oke guys wow ya jadi kayak ngingetin bom Hiroshima ya guys antara terpukau dengan rasa ketakutan juga guys ya saking luar biasanya ya ledakannya oh ini room kontrolnya ini pemberian perintah ya guys banyak banget ya guys tombolnya uh puyeng dekubetal ngeliatinnya guys oh oke 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 guys ya aduh topinya jatuh lagi gak tau depannya itu topinya atau apanya guys ya silahkan komen guys ini kayaknya ada yang di laut ada yang di udara ada yang di darat gitu loh guys jadi setelah mereka mendapatkan kayak aba-aba untuk melakukan apa melakukan peledakan nuklir jadi mereka sudah siap gitu guys sudah langsung menerima perintah dari atasannya langsung guys kayak gitu dan ini gila guys sekaligus ya ada di darat ada di laut dan ada juga di udara oke ya cuy keren banget itu cocok banget ya untuk film-film atraksi memang keren banget oke siap laksanakan yang lainnya oke oke ya guys Oke, ada dua guys ya Tiga Banyak banget ya Rudalnya Oke Yang menurut kalian Ini persenjataan Ini gak sih Bener-bener persenjataan aku Oke Oh Hmm Uuh Aduh Aduh Oke Oh Oh Yang menurut Oke Oke Oh 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 Keren banget sih Oh Ini yang di udaranya Gitu Ini peledakan yang lewat udara Disini menunjukkan bahwa ini adalah detik-detik bagaimana rudal itu diluncurkan ya Dilepaskan dari pesawat gitu guys Oke kita lanjut lagi guys Oke 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 Ini yang Apa Aku gak tau deh Karena Kebanyakan mereka hampir mirip juga sih Atau jet-jetnya Pesawat-pesawatnya Tapi ini kemungkinan ya Menurut aku sih Ini Enggak guys Ini bukan jet tanpa awam itu Bukan Oke Wuh Aduh 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 Gak dengerin suaranya aja udah bikin Aduh Gila cuy Wow Keren Parah Tuh Ini Apa Atraksi Ehm Oh Oke guys Ya ampun guys Oke Kalo gak bisa ngebayangin ya Kalo ini bener-beneran terjadi ya Bener-beneran ada ya perang dunia ketiga Semoga ya gak ada guys ya Hanya isu belaka Mungkin ini nih baru ini ya Yang besarnya ya Guys Tuh 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 Ya ampun guys Sumpah guys ya Ini pertama kalinya aku ngeliatin yang kayak gini guys Hanya di film ini guys Kalo untuk Eh ada yang Hiroshima guys Karena pelajaran sih ya Pelajaran berwaktu SMA SMA Oh ya ampun Gila men Serem banget Gila men Itulah yang bakalan terjadi guys Oke guys kita harap Gak adalah yang namanya perang dunia ketiga Kan nanti takutnya Kebanyakan korban jiwanya Ya kan guys Dan ya itu cocok banget ya untuk Film-film atraksi dan Bener-bener keren banget cuy ya Tapi Oke guys semoga Dengan menonton tayangan tadi menambah Pengetahuan kita akan persenjataan Nukle dan khususnya di Rusia Ya kan persenjataan nukle Rusia Karena memang Rusia ini adalah yang Paling banyak persenjataan rudalnya Guys Terbanyak di dunia gitu guys ya Dibandingkan negara-negara lain Termasukkan negara Apa Amerika kalau gak salah guys ya 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 bener Amerika Ya jadi Si Rusia ini masih di posisi teratas Yang punya rudal terbanyak gitu Dan So Gimana menurut kalian guys ya Atraksi dari para rudal-rudal nukleer Ini ya Tadi aku lihat ada yang kecilnya ya Tapi yang aku tahu sih rudal itu Besar ya Yang aku tahu sih rudal nukleer itu Yang besar banget Ya ini bawa pakai tank gitu Tapi yang tadi ada yang kecil-kecil Yang terakhir baru tuh Apakah mungkin itu adalah proses Ini ya guys Pembaharuannya ya kan Dari yang tadinya kecil Jadi yang sedang Ya akhirnya Bukan sampai yang besar gitu Gimana menurut kalian guys Kalian bisa tambahin informasi di Ini Di kolom komentar aku Nah seperti itulah yang aku tangkap guys ya Karena itu bahasanya bahasa Rusia Ya Gak ada subtitlenya lagi guys ya Oke guys Oke sampai disini dulu guys Untuk reaction aku ya Dan Silahkan klik like and share Buat kalian yang suka Dan Sampai jumpa lagi Bye